Oke ini soalnya kayak gini, berdasarkan Permenkes nomor 56 tahun 2014 dikatakan bahwa setiap rumah sakit kelas A harus memiliki izin operasional dari blablabla A. Menteri Kesehatan, B. Menteri Keuangan, C. Pemerintah Pusat, D. Pemerintah Kabupaten, E. BPJS Oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa Permenkes nomor 56 tahun 2014 ini berisikan tentang klasifikasi dana jadi Permenkes ini kalau mau tahu nih kita tulis ya Permenkes nomor 56 tahun 2014 ini berisikan tentang 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 apa tentang klasifikasi pengklasifikasian rumah sakit nantinya itu klasifikasi ya dan perizinan rumah sakit perizinan dan perizinan rumah sakit jadi kalau kawan-kawan mau tahu oh ternyata perizinan rumah sakit itu diaturnya disini kawan-kawannya di dalam Permenkes nomor 56 tahun 2014 dan untuk rumah sakit kelas A dia itu harus memiliki izin operasional siapa nah H ini tercantum dalam H ini tercantum dalam pasal 64nya kawan-kawan jadi Permenkes nomor 56 tahun 2014 dan pasal pasal 64nya kawan-kawan dimana di sana dikatakan bahwa izin operasional izin atau solusi ditulis dulu ya ditulis aja ya gak apa-apa ya kawan-kawan ya biar tahu aja biar nambah wawasan untuk kita bahwa izin mendirikan dan izin operasional izin operasional rumah sakit kelas A kelas A dan rumah sakit ada lagi rumah sakit rumah sakit apa penanaman modal penanaman modal sorry sorry kok gini ditulisannya sorry terlalu bagus ditulisannya ya penanaman modal penanaman modal asing modal asing ada yang disebut nanti rumah sakit penanaman modal asing kawan-kawan atau penanaman modal ah penanaman penanaman modal dalam negeri ya modal dalam negeri dalam negeri kawan-kawan jadi selain penanaman modal asing ada juga penanaman modal dalam negeri kawan-kawan diberikan dia ini dia di sini nih diberikan Menteri Menteri kawan-kawan menteri setelah tapi ada saat ada setelah mendapatkan mendapatkan apa mendapatkan rekomendasi rekomendasi kawan-kawan rekomendasi dari pejabat pejabat yang berwenang 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 di bidang kesehatan di bidang kesehatan kesehatan pada pemerintah daerah provinsi pemprov ya pada pemerintah daerah provinsi pemprov pemerintah daerah provinsi gitu kawan-kawan ya jadi ternyata untuk perizinan perizinan operasional rumah sakit kelas A itu berasal dari menteri kesehatan tentunya kawan-kawan ya menteri kesehatan tapi ada tapinya setelah mendapatkan rekomendasi setelah direkomendasikan dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah provinsi gitu kawan-kawan ya jadi direkomendasikan dulu baru nanti oleh pemprov baru nanti kita mendapatkan izin operasional dari menteri kesehatan menterinya kan tentunya menteri yang memilih rumah sakit itu kan menteri kesehatan gitu kawan-kawan understand iji-iji steady mantap kalau mantap lanjut soal nomor berikutnya nomor 2 nomor 2 ini rumah sakit penanaman modal asing nah yang barusan kita tadi sebut itu ya sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 1 yang barusan itu ya barusan itu adalah pasal 64 ayat 1 adalah rumah sakit dengan pelayanan bla 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 A. spesialistik dan subspesialistik B. residensia dan spesialistik C. perinata dan spesialistik D. subspesialistik dan residensia E. neonata dan esensial oke kawan-kawan nih yang dimaksud dengan rumah sakit penanaman modal asing itu merupakan rumah sakit dengan pelayanan yang mana yang A kawan-kawan spesialistik dan subspesialistik gitu kawan-kawan dimana kasus ini terdapat pada pasal 65 nya pasal 65 yang permenkes barusan itu nomor 56 tahun dimana disana dikatakan bahwa rumah sakit penanaman modal asing katanya ya penanaman modal asing oke sebagaimana yang dimaksud disana sebagaimana yang dimaksud dimaksud dimana dalam dalam mana pasal 64 ayat 1 itu merupakan ini merupakan oke kalau mau tau gak apa-apa ya dimuji pasal 65 nya merupakan rumah sakit dengan pelayanan pelayanan spesialistik dan subspesialistik gitu kawan-kawan tulis lagi itu ya capek makin tulis lagi ya gak apa-apa disini ya dengan pelayanan ini lanjutin disini gitu kawan-kawan jadi kasus ini terdapat pada pasal 65 ayat 65 aja gitu ya jadi nanti untuk lebih jelasnya kawan-kawan silahkan download ya permenkes ini dia lebih nanti pemahamannya diluas lagi baca lagi sama kawan-kawan ya siapa tau nanti yang keluar tidak ini gitu ya permenkes nomor 56 tahun 2018 silahkan di download harus tau kawan-kawan itu ya kalau yang bergerak di bidang kesehatan itu karena ini dasar dari semuanya gitu ya dari bidang kesehatan harus tau gitu kawan-kawan ya di download 2004 2016 2014 sorry gitu ya aduh terlalu bersemangat makinnya itu ya i'm sorry i'm sorry itu kawan-kawan ya understand steady mantap lanjut soal nomor 3 nomor 3 nah berdasarkan bentuknya rumah sakit dibedakan menjadi rumah sakit bla 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 A menetap bergerak dan lapangan B menetap bergerak dan khusus C bergerak lapangan dan khusus D umum khusus dan swasta E daerah pusat dan swasta oke kawan-kawan nah kalau kasus yang ini nih kawan-kawan untuk berdasarkan betuknya nih karena yang ditanyakan berdasarkan betuknya awas ini yang ditanyakan berdasarkan betuknya karena nanti ada akan ada rumah sakit umum khusus gitu kan ya nah kalau berdasarkan betuknya maka rumah sakit ini dibedakan menjadi 3 1 rumah sakit menetap nah kedua bergerak dan ketiga lapangan kawan-kawan gitu ya ini semua terdapat di pasal pasal 6 nya bab 3 pasal 6 dimana nih ditulis disini lah tetap di permaincase permaincase nomor 56 tahun 2014 kawan-kawan ya tahun 2014 bab 3 di bab 3 nya nih di bab 3 pasal pasal berapa 6 gitu kawan-kawan nanti kalau kawan-kawan sudah punya silahkan dibaca lagi jadi dibandingkan oh ternyata benar gitu kawan-kawan ya jadi kalau berdasarkan betuknya ternyata rumah sakit itu ada jenis ada 3 jenis menetap bergerak dan lapangan oke lanjut begitu understand iji-ji steady mantap mantap lanjut soal nomor 4 rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat nah dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang berpotensi bencana merupakan rumah sakit bla 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 awas nih jadi rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat ada kondisi darurat nih di suatu karena berpotensi bencana misalkan ya atau akibat dari suatu bencana didirikan rumah sakit di lokasi tersebut di TKP tersebut nah maka itu disebut rumah sakit apa A menetap B bergerak C lapangan D umum E daerah nah untuk kasus ini maka ternyata dia adalah definisi dari rumah sakit lapangan kawan-kawan gitu ya jadi definisi dari rumah sakit lapangan adalah rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang berpotensi bencana gitu kawan-kawan jadi ada bencana nih maka dibuatlah rumah sakit lapangan gitu kawan-kawan kalau mau tahu nah ini kan ini kan merupakan jenis rumah sakit berdasarkan bentuknya kan ya ada tiga ya ada tiga ada rumah sakit menetap rumah sakit bergerak dan prestasi lapangan kalau kawan-kawan mau tahu boleh lah boleh lah boleh boleh ya boleh gitu ya boleh lah disini ditulis tambahan ya yang berikutnya nih yang ini yang pertama ini sudah kan yang berikutnya yang B bisa kan ya rumah sakit rumah sakit disingkat aja RS ya rumah sakit menetap apa sih yang dimaksud dengan rumah sakit menetap itu menetap jadi yang dimaksud dengan rumah sakit menetap itu merupakan rumah sakit yang ya apa didirikan didirikan secara permanen nah namanya juga menetap berarti didirikan juga secara permanen kawan-kawan gitu untuk jangka untuk jangka waktu lama akan permanen itu rumah sakit menetap namanya oke untuk apa untuk menyelenggarakan menyelenggarakan pelayanan nih pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan perseorangan kawan-kawan perseorangan gitu kawan-kawan ya secara paripurna secara paripurna oke gitu ya yang menyediakan oke yang menyediakan apa menyediakan nah menyediakan rawat pelayanan rawat kidap nih pelayanan rawat kidap nah jadi kalau di rumah sakit menetap itu ada rahat kidap pelayanan rawat kidap kawan-kawan rawat kidap kemudian rawat jalan berarti ya rawat jalan rawat jalan dirawat terus di jalan gitu ya enggak ya maksudnya rawat jalan itu sambil ya gitu ya sambil berjalan gitu ya rawat-jalan rawat di jalan kok rawat di jalan sorry rawat jalan gitu ya gak ada ya rawat di jalan gak ada semua perayanannya insya Allah rumah sakit itu memberikan perayanan yang terbaik gitu ya Ya, kawan-kawan nanti yang terpilih di bekerja di rumah sakit, di bidang kesehatan, jangan lupa untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ya. Terutama ke rakyat kecil, kita harus harus kasihan, harus peduli gitu ya. Jangan mengutamakan uang, tapi utamakan pelayanan, utamakan pertolongan kepada mereka. Karena ketika kita menolong mereka, maka Allah akan menolong kita gitu kawan-kawan. Jangan takut dengan kita menolong orang lain, kita akan rugi. Enggak ya, justru dengan kita menolong orang lain, maka Allah pun akan menolong kita gitu. Jangan sombong nanti ya. Kalau sudah terpilih jadi pekerja di rumah sakit, misalkan jangan sombong. Layani masyarakat, ada uang ataupun nggak ada uang gitu. Layani aja, utamakan potongan kita kepada mereka yang membutuhkan gitu kawan-kawan ya. Jadi rawat jalannya, bukan rawat di jalan. Itu dosa itu ya, kalau dirawat di jalan gitu. Tunggu nggak ada uang di jalan, dirawat tapi di jalan, itu dosa untuk kitanya ya. Kemudian rawat jalan dan gawat darurat, gawat darurat gitu kawan-kawan ya. Itu definisi mengenai rumah sakit menetap. Yang terakhir, ada rumah sakit bergerakan. Ini rumah sakit berdasarkan bentuknya tadi ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan rumah sakit bergerak, kawan-kawan kalau mau tahu nih ya, ini merupakan rumah sakit yang siap guna, siap guna, siap guna dan bersifat sementara. Kalau ini sifat sementara. Kalau tadi mah permanen, kalau ini mah bersifatnya sementara. Kenapa bersifat sementara? Nih, ada kenapanya. Kalau namanya sementara berarti kan dalam jangka waktu yang tertentu ya. Dalam jangka waktu, dalam jangka waktu tertentu. Oke ya. Dan dapat, dapat dipindahkan. Dipindahkan, dapat dipindahkan dari satu lokasi. A-A, satu lokasi lain gitu kawan-kawan. Kenapa bersifat sementara? Ya karena, karena ya tadi itu. Ya itu ada ketika suatu masalah terjadi gitu kawan-kawan ya. Contoh misalkan ini rumah sakitnya, rumah sakit. Biasanya ini bisa di dalam bentuk, karena bergerak, jadi ya ini selalu bergerak. Bisa nanti dalam bentuk bus, dalam bis gitu ya. Bisa di dalam kapal laut gitu. Rumah sakit bergerak gitu. Kapal laut, atau gerbong kereta apa? Gerbong kereta api misalkan. Gerbong kereta api dan kontainer misalkan ya. Kontainer. Nah itu kawan-kawan ya. Yang dimaksud dengan rumah sakit bergerak. Itu kawan-kawan. Jadi melayani, dia itu siap guna. Bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu. Dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke doktor lain. Jadi melayani secara bergerak. Gitulah bahasa sederhananya ya. Begitu kawan-kawan. Andesan. Iji-ji. Steady. Mantap.